Buat kalian yang udah langganan nih, bolak-balik ketemu orang-orang dengan tendensi narsistik tinggi, pasti udah merasakan bagaimana menguras emosinya kalau kita berinteraksi dengan mereka. Sesuai perkembangan teknologi, mereka juga ikut berkembang dan beradaptasi, dengan gak pernah lupa bawa racun narsistiknya sampai ke dunia digital. Nah, kali ini kita akan bahas keanehan yang si narsistik lakukan dalam dunia digital, terutama saat mereka chatting atau kirim pesan singkat sama kalian. Memahami dinamika ini dapat membantu kalian menjaga batasan dan komunikasi yang lebih sehat, kalau memang terpaksa harus berhubungan atau tetap berada dalam hubungan dengan seorang narsistis. Kalau selama ini diantara kalian ada yang merasa bingung sama isi chat atau teks dan pola komunikasi mereka, mudah-mudahan di akhir video nanti kalian jadi ngeh bahwa nih orang ternyata narsistis akut. Di akhir video nanti saya juga akan kasih beberapa tips cara merespon, chat, atau teks si narsistis dengan tegas. Bisa saja kalian tetap gak menang bergelut sama babi-babi narsistis di kubangan. Sorry ya bi, kena lagi deh loh. Tapi setidaknya kalian jangan mau dimanipulasi, diinjak-injak, dan gak dihargai sama mereka. Halo selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Bagi yang baru bergabung di sini, Gerakai adalah sebuah channel yang didedikasikan untuk membahas segala hal tentang narsisme. Bagaimana mengenali ciri dan perilaku seorang narsistis, bagaimana mengatasinya, dan juga bagaimana agar dapat lebih cepat pulih dari trauma. Saya juga membuka jasa konsultasi secara pribadi, diskusi one-on-one dengan saya melalui telpon. Buat yang membutuhkan, silakan email ke chat.gerakai.gmail.com. Nanti kalian akan diarahkan untuk mengisi formulir di Google Form. Diskusi berbayar ini berdurasi satu jam, di mana kalian bisa ngobrol dan mendapatkan rekomendasi yang tepat, agar upaya untuk lepas dan pulih bisa lebih terarah dan cepat. Oke teman-teman, topik kita kali ini tentang anehnya cara dan isi chat dari si narsistis. Yang perlu kalian pahami, pada intinya narsistis itu pengen mengontrol kalian. Dan ini juga terlihat jelas di isi chatting dan gaya mereka chatting sama kalian. Berikut ini adalah ciri-ciri utama kebiasaan aneh bin ganjil si narsistis kalau lagi chatting. Yang pertama, mereka akan chatting kapanpun mereka mau. Suka-suka dia jam berapa. Nggak peduli kalian misalnya sedang kerja, meeting, jemput anak, masak, dan lain-lain. Agenda kalian itu nggak penting. Kerjaan kalian nggak mereka anggap. Kalian itu kayak budak milik mereka. Bisa di-abuse kapan saja. Dan kalian harus stand by, selalu siap balas di detik itu juga. Kalau nggak, dia akan marah-marah, bombardir dengan miss call berulang-ulang. Narsistis memang punya anxious and insecure attachment style. Makanya kalau nggak ditanggepin, langsung emosi dan error. Kalau ini dikondisikan sekian lama, akibatnya adalah kalian akan selalu was-was. Merasa harus lihat HP, khawatir kalau dia chat kalian, dan kalian nggak ada. Kalian takut mereka marah. Ini adalah cara mereka mengontrol kalian. Dan buat si narsistis yang kepo dan cemburuan, mereka akan selalu chat pakai video. Pengen tahu kalian lagi di mana dan ngapain. Sementara kita kan yang pekerja baik di kantor maupun di lapangan, ya nggak mungkinlah setiap saat bisa angkat video call. Yang kedua, chattingan mereka itu selalu tentang diri mereka. Me and me and my crazy, nasty, narcissistic me. Jadi si narsistis nggak akan pernah nanyain tentang diri kalian. Mereka akan selalu cerita tentang diri mereka. Nabisin waktu kalian 1-2 jam untuk dengerin celotehan mereka yang biasanya disisipi dengan kesombongan. Chat awal mungkin kesannya kayak pengen tahu keadaan kalian, tapi begitu percakapan dimulai, udah deh semua tentang diri mereka. Betapa hebatnya dia bisa dapat motong antrian, dipuji bosnya, ketemu pesohor, dan lain-lain. Mereka nggak akan nanya apapun tentang kalian. Mereka nggak tertarik sama sekali untuk mengenal kalian. What's going on with your life? How you feel? What you've been up to? Whether you are okay or not? Padahal, seringkali kalianlah yang punya kegiatan atau pekerjaan yang lebih menantang dibandingkan dengan mereka. Mereka emang tongkosong nyaring bunyinya. Chat si narsisis ini bisa aja tengah malam buta dan bilang, Aku di rumah sakit, tapi aku baik-baik aja sekarang. Atau, aku pusing banget nih. Aduh, tangan aku kayak mati rasa deh. Tapi kayaknya nggak apa-apa deh. Nah, si narsisis suka banget drama karena hal itu bikin mereka jadi pusat perhatian. Dan dramanya ini, krisis mereka ini, selalu mereka yang sebagai korban. Coba keadaan kalian balik. Kalian yang nyerocos tentang diri kalian, pengalaman kalian, kejadian sehari-hari kalian. Mereka akan kesel dan berusaha memotong dan mengubah topik pembicaraan. Hal begini mereka lakukan di tahap devaluasi. Dia tahu kalian itu udah kurang manfaatnya buat mereka. Makanya mereka merendahkan kalian sebagai hukuman karena kalian nggak bisa lagi jadi pendengar yang baik. Mereka akan berangsur membatasi menghubungi kalian karena mereka nggak dapat validasi lagi dari kalian. Narsisis akan senewen ketika kalian mulai meniru perilaku mereka. Ciri yang ketiga adalah mereka nggak mau langsung jawab chat kalian. Mereka akan gantung kalian. Bahkan bisa nggak akan balas sama sekali. Padahal kalian tahu mereka tuh kayak 24 jam hidupnya di samping HP dan selalu online. Ini adalah cara nunjukin kalau kalian itu nggak dianggap. Mereka tahu kalian udah dalam perangkap mereka. Kalian sendiri malah bertanya-tanya, Eh salah aku apa ya? Kok dia nggak balas? Kok dia nggak mau angkat? Bahkan pas kalian janjian ketemuan nih, Dan kalian yang jemput mereka, Begitu kalian chat atau telpon ngasih tahu misalnya, Eh aku udah di gerbang kompleks nih. Si narsisis tetap nggak mau jawab atau angkat telpon. Padahal mereka yang duluan yang kirim chat minta janjian. Atau misalnya pagi-pagi mereka bisa bilang, Halo, hey, pagi. Terus pakai emoji senyum. Terus begitu kalian jawab, mereka akan diemin kalian. Chat nggak berlanjut. Ini namanya sadistic pleasure. Mereka dapat kesenangan pas lihat kalian menderita, Menanti-nanti kabar berita dari mereka. Yang merasa dirinya raja atau ratu yang harus disembah. Ini permainan pikiran, tarik ulur, menunggu-nunggu. Dan mereka nggak menggubris kalian. Perhatikan juga reaksi pada tubuh kalian ketika permainan menunggu ini terjadi. Kalian harap-harap cemas. Yang keempat adalah sexting. Nah sexting ini adalah istilah seseorang yang nge-chat, Tapi isinya bisa kalimat, gambar, atau video yang vulgar Tentang seksualitas, tubuh, dan bagian-bagian intim. Nah kalau di awal-awal hubungan mereka akan sangat vulgar nyirim foto atau video nggak senonoh, Ini cara mereka ngejatuhin harga diri kalian. Kalian diminta untuk ikut berpartisipasi dalam keganjilan mereka ini. Kalau pengalaman saya sendiri, saya memang nggak pernah menerima kefulgaran ini di awal-awal hubungan. Tapi ternyata ini dilakukan sama orang lain. Dan saya malah kaget kok bisa seliar itu dia. Bukan hanya sama satu orang, tapi sama banyak orang. Dan bisa dalam waktu bersamaan. Kepada saya mungkin dia ingin menampilkan image lugu, sopan, dan alim Agar saya bisa terjerat, terperangkap ke dalam image palsunya itu. Ternyata diluaran bisa sangat bangsat. Sexting narsisis ini bisa beragam range-nya. Bisa sangat berani dengan fantasi-fantasi yang kalian nggak pernah bayangin Istri atau suami atau pasangan kalian ternyata maunya begituan. Yang kelima, percakapan mendalam yang mengharu biru yang jarang-jarang terjadi. Ingat, ini taktik mereka agar kalian itu merasa diperhatikan. Ini bisa terjadi di antara fase devaluasi. Mereka mau menahan kalian biar nggak pergi. Mereka akan cerita ono ini kucrut kayak orang bener. Terus kalian nggak akan pernah dengar ini lagi. Kalian rindu dengan obrolan mendalam layaknya pasangan sehat seperti ini. Ini mereka lakukan untuk memperkuat trauma bonding. Membuat kalian pengen tetap balikan sama mereka. Dan berpikir, dia nggak sejahat itu. Kami pernah ngobrol panjang lebar dan mendalam. Dia pasti punya hati nurani. Percakapan mendalam ini nggak hanya melalui chat, tapi juga bisa secara langsung. Yang keenam, chat yang bertujuan untuk memikat kalian ke dalam percakapan. Misalnya, Eh, tahu nggak aku baru beli apa? Tahu nggak aku tadi ketemu siapa? Coba tebak aku dari mana? Nggak penting juga, Wir. Keliatannya chat begini kayak nggak ada bahayanya. Tapi ketika kalian satukan dengan contoh-contoh lainnya tadi, ini semua adalah untuk menjerat kalian dan memancing kalian untuk ngasih validasi yang mereka butuhkan. Narsisis itu butuh external validation. Nggak peduli sekecil apapun. Yang ketujuh, Booty Call atau rayuan tengah malam. Kalian akan terima chat jam 11 malam yang bunyinya, Hai cantik, hai manis, aku mikirin kamu terus loh hari ini. Kalian mikirnya kok nggak siangan aja sih biar bisa ngobrol dengan proper? Ini juga cara mereka untuk menguji batasan kalian. Chat seperti ini kan sifatnya nggak personal, impulsif, dan justru merendahkan. Kalau kalian respon, mereka tahu, Oh iya, nih orang bisa nih bentar lagi gue sikat. Yang kedelapan, meng-ghosting lalu datang kembali. Permainan chatting si narsisis ini termasuk meng-ghosting kalian. Ghosting di sini itu, dia itu bisa menghilang beberapa waktu terus muncul lagi. Mereka bisa blokir kalian dan block kalian dari sosial media tanpa alasan yang jelas. Kemudian, berminggu-minggu kemudian, mereka akan muncul lagi dengan kata-kata manis dan bilang kayak, Aku butuh sendiri waktu itu. Dan sekarang aku tahu aku sayang banget sama kamu. Aku butuh kamu. Dan bla-bla and the bray lainnya. Yang kesembilan, chat yang memerintah atau penuh tuntutan. Mereka itu menganggap diri mereka sebagai pusat dunia. Mereka dikelilingi bintang-bintang untuk mengabdi sama mereka. Dan ini berwujud pada chat atau teks mereka yang arogan dan menuntut. Contohnya, Aku butuh 1 juta kirim sekarang ya. Aku bayar secepatnya. Atau, Jemput aku di airport besok ya. Dan seperti yang bisa kalian tebak, uang yang kalian pinjamkan itu gak akan pernah kembali lagi. Dan mereka juga gak akan pernah mau jemput kalian ke airport sebagai balasannya. Yang terakhir ke sepuluh, Chattingan yang merendahkan. Chat dari seorang narsisis seringkali mempermalukan dan merendahkan kalian. Mereka mungkin akan mengkritik pakaian atau bahkan teman-teman kalian. Intinya, Mereka ingin merusak mood dan kepercayaan diri kalian. Ujung-ujungnya mereka akan bilang, Kamu memang gak tahu cara ngatur hidup kamu. Kamu tuh butuh aku. Jadi itu ya beberapa keanehan si narsisis dalam chatting. Kalian perhatikan juga gak? Mereka juga bisa sangat periang, chatty, dan genit di HP. Pengen ketemu sama kalian. Eh, pas begitu ketemu langsung, mereka akan mengabaikan kalian. Jalan lebih cepat di depan kalian. Bicara dengan orang lain. Gak mau duduk di sebelah kalian. Bertingkah seolah-olah mereka gak kenal sama kalian. Aneh bin ganjil. Seperti yang dijelaskan para alih psikologi, narsisis itu gak pernah tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Mereka itu gak realistis dan selalu mentingin diri sendiri. Mereka butuh cinta dan perhatian kalian untuk membuat mereka merasa penting. Tanpa ini, mereka akan marah. Jadi chats mereka bisa berubah-ubah, naik, turun, panas, dingin, acuh-tak acuh antara menjadi sangat mesra dan enggak sama sekali. Karena mereka sangat mementingkan diri sendiri, mereka gak punya empati terhadap perasaan kalian. Mereka angkuh dan banyak menuntut, terus dingin dan berjarak sama kalian. Dampaknya kalian selalu kecewa dan makin terpuruk secara mental. Parahnya lagi, mereka selalu menyalahkan kalian, yang membuat kalian malah ragu atau bahkan benci sama diri kalian sendiri. Memang banyak sekali contoh-contoh chats dan gaya chats si narsisis karena era media sosial dan pesan singkat begini seperti dirancang sebagai arena bermain buat mereka. Jadi, agar kalian tetap waras, kalian perlu lakukan hal-hal ini. Yang pertama, terapkan batasan tegas. Mau dia overt atau covert narsisis, kalian harus kasih tahu apa yang mengganggu kalian. Misalnya, kalian bisa bilang, tolong hubungi pas di luar jam kerja ya, atau aku udah gak main HP di atas jam 10 malam, jadi jangan chat atau telpon di jam segitu. Yang kedua, tetap tenang. Narsisis akan pakai bahasa yang provokatif atau manipulasi untuk dapat respons emosional kalian. Nah, kalian jangan terpancing. Tarik nafas dalam-dalam dan tanggapi dengan nada tenang. Kalau saya nih, kepada teman yang narsistik, suka balas hanya dengan emoji atau stiker yang data ringan yang saya tahu, dia pasti kesel. Yang ketiga, gunakan kata saya atau aku dalam jawaban atau pernyataan kalian. Karena pernyataan saya atau aku berarti kalian mengambil alih kontrol terhadap perasaan dan kebutuhan kalian. Misalnya, kalau kalian kepancing pengen bilang, kok omongan kamu selalu nyakitin ya? Kalian bisa ganti dengan, aku ngerasa sakit hati kalau obrolan kita jadi konfrontatif kayak gini. Pendekatan ini menghindari menyalahkan si narsisis dan kalian mempertegas ke dia bahwa kalian juga punya pandangan dan emosi sendiri. Menggunakan bahasa yang gak menyalahkan akan mendorong komunikasi yang lebih sehat dan dapat membantu mencegah narsisis merasa diserang, mengurangi kemungkinan menjadi defensif atau memperkeruh situasi. Jadi itu ya teman-teman, dengan contoh-contoh chat aneh dari narsisis dan bagaimana kalian meresponnya. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian punya teks atau pesan favorit dari narsisis yang kalian kenal. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya juga menerima super thanks dari kalian seikhlas hati. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax